Intro Seperti orang pada umumnya, komedian Sule juga sudah mempersiapkan bekal di hari tua. Uniknya, Sule tidak hanya menumpuk dana pensiun, tapi juga menyiapkan tanah untuk makamnya kelak. Ya, di tengah kesuksesannya kini sebagai pelawat papan atas, Sule ternyata sudah memikirkan lokasi di mana ia ingin dimakamkan. Pelawat opera Van Jaffa ini sadar bahwa cepat atau lambat semua orang pasti akan meninggal dunia. Semua pencapaiannya selama berkarir di dunia hiburan akan berakhir, dan dirinya bakal ditempatkan di sebidang tanah ukuran 1x2 meter sebagai rumah terakhir. Tak cuma menyiapkan lokasi makam untuk diri sendiri, pria berusia 47 tahun ini sudah memiliki tanah wakaf yang ditujukan untuk makam keluarga besar. Ada pun tanah wakaf yang akan menjadi lokasi makamnya dan keluarga besar berlokasi di Cimahi, Jawa Barat. Tanah wakaf untuk makam. Satu keluarga gue pengen nyatu di situ. Tanah wakaf apa itu yang sekarang? Kan itu masih legat tuh. Ada pohon duren? Ada pohon apa? Dicimahi di sana di atas? Beb? Resul? Dikutip dari Youtube Taulani TV. Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Nah, kakek, nenek gue, terus abah, emak, disitu, gue juga disitu. Yang gak terlalu gede kalau wakaf mah, imbuhnya. Sebagai informasi, karir Sule bermula dari mengikuti audisi pelawak Indonesia, ABI, di TPI bersama grup pelawak SOS. Dari sana, karir Sule terus meroket. Tahun 2009 dan 2010 menjadi tahun-tahun kemasan bagi Sule, karena namanya masuk ke dalam jajaran pelawak papan atas. Dikabarkan penghasilannya kala itu bisa mencapai lebih dari 1 miliar rupiah per bulan, yang didapat dari berbagai program televisi dan iklan. Salah satu acara televisi yang menghasilkan banyak uang bagi Sule adalah Opera Vanjava. Kabarnya untuk sekali tampil saja, Sule memperoleh penghasilan sebesar 50 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!